Intro Hai, saya selamat datang, berjumpa lagi dengan saya Resi Nah, di live kali ini saya akan membuat sesuatu yang spesial nih yaitu menu empasi untuk anak 8 bulan ke atas dan menu kali ini tuh juga spesial banget karena ini berasal dari negara kita sendiri itu berasal dari Jawa Tengah Nah, sebelum masuk ke proses pembuatannya kita lihat dulu bahkan-bahkan disini kita menggunakan 50 gram beras yang sudah dicuci bersih ada 400 ml santan dari 1.4 butir kelapa ada 1 lembar daun salam ada 2 butir telur ayam yang sudah direbus ada 50 gram daging ayam giling ada 25 gram tahu putih ada 200 ml santan dari 1.4 butir kelapa dan untuk bumbunya disini kita ada 1 siung bawang putih 2 butir bawang merah dan 1 butir kemer yang sudah dihaluskan dan disini juga ada 1 cm lengkuas yang sudah dimemarkan 1 batang daun serai yang sudah dimemarkan dan 1 sendok teh minyak goreng nah, itu tadi bahan-bahan untuk membuat bubun lemu kuah terim sebelum masuk ke proses pembuatannya saya selokers jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan apapun seputar dapur boleh banget langsung aja tanya langsung di kolom komentar kita dan kita juga pengen tahu dari saya selokers mantannya dari layangan aja boleh banget langsung upsell sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatannya yang pertama disini kita akan membuat bubun yang dulu bisa selokers untuk bubunnya kita hanya membutuhkan 3 bahan aja ada beras, salam, dan juga santai nah ini bahan-bahan yang kita buat kali ini itu untuk 2 porsi yang selokers jadi kita hanya membutuhkan sedikit aja nah ini kita tunggu sampai dia benar-benar menempel halo sosial-sosial jadi kali ini buat yang baru bergabung kita lagi buat bubur lemu kuah terim nah ini sambil menunggu si buburnya matang kita buat si kuah terimu disini kita membutuhkan kita masukkan 1 sendok teh minyak goreng dan tadi disini kita menggunakan 1 butir kemiri 1 siung bawang putih dan juga siung bawang merah nah ini kita sebutnya kita tunjukkan jadi kita lagi buat menunggu MPAC ya kak iya benar banget untuk belakang bulan ke atas nah ini tanjutnya kita masukkan dan 1 cm lengkuas yang sudah digamarkan dan juga 1-2 batang serai nah sambil membuat si kuah teriknya saya server jangan lupa untuk sambil mengaduk-aduk si buburnya agar dia tidak lengket di bawah buat yang baru bergabung kita lagi buat buburn lemu kuah terik yang bisa lepas nah ini kita udah memasuk ke proses pembuatan buburn sama pembuatan si kuah teriknya nah ini setelah buburnya harum selanjutnya kita masukkan ada 50 gr ayam gili ini kita tumis sampai berubah warna sampai si ayamnya itu benar-benar matang selanjutnya baru kita masukkan bahan-bahan yang lainnya buat yang baru bergabung jadi kita lagi buat menu MPAC aneka bubun-bubun bersantara nih jadi ini untuk 8 bulan ke atas nah disini lagi buat buburnya dan kuah teriknya karena kita akan membuat ini masih 8 bulan ke atas jadi kita tidak pakai bubur jadi kita semuanya menggunakan si si buburnya jadi sudah mulai ada peksinya dan tingkat kehalusan dari si buburnya itu juga bisa disesuaikan loh dengan kebetulan si anak jadi kita masih bisa ditonton ulang di Facebook Sajian Sedap dan juga nantinya akan kita share selama 24 jam di Instagram Sajian Sedap dan social photos juga masih disedap ulang di Youtube channel kita karena nantinya juga akan kita asur di Youtube channel kita loh kalau social photos mau lihat aneka macam menu MPAC lainnya itu juga bisa lihat di Sajian edisi 436 dalam sitri menu MPAC aneka bubun-buri masantara jadi tidak cuma ada resep ini doang ya Kak Resi iya bener banget saya itu banyak banget macam-macam resepnya jadi memang ada bubis lalu yang saya lakukan di WSG ya itu untuk MPAC biasanya sih bergantian ya Kak Resi kadang menu MPAC juga karena untuk ibu mampir bisa banget nih di beli mungkin kalau menesak menu MPAC itu kadang suka bingung gak sih Kak Resi iya bener banget karena biar hari ya terus pagi siang soalnya lebih beda gitu nah itu jadi salah satu ide yang diselesaikan Bapak nah untuk yang kita buat kali ini ini akan menghasilkan dua pors jadi bisa lebih makan hari dan juga siang jadi nanti si bubunnya ini akan kita siram dengan kuah teri tadi yang kita menggunakan disini kita menggunakan telur utuh ya sesuatu terus nanti kalau untuk disajikan itu bisa dicincang terlebih dahulu ini meskipun katanya ribet harus ribet macem tapi itu mudah banget ya Kak Emry karena sambil kita masak sibuk bulat kita juga bisa membuat si kuah beriknya jadi untuk memberikan apa ya variasi gitu ya Kak Resi ya 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 kalau kita tunggu sampai yang the one didih nah nah seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa untuk tekstur tapi disesuaikan dengan kondisi gigi dari anak-anak anak-anak Jadi kalau misalnya dia sudah mulai banyak Itu bisa Gururnya itu tidak terlalu halus Itu juga gak apa-apa Dan disini kita gak perlu menambahkan Garam dan juga Karena disini kita juga ada Kaca gurih dari si Tantan dan juga ayam gering yang tadi kita gunakan Nah ini sudah mulai mengetal Kita sambil aduk kemas Supaya gak mau tel Nah buat usaha lalu Mas sebelum live-nya berakhir Bisa banget kalau langsung tanya-tanya Dan tuliskan pertanyaan Atau mau mengetang tips Atau tentang masakan suara yang dibuat hari ini Bisa banget kan Tulis di kolom komentar Iya bener banget Sebelum live kita berakhir ya kak Karena ini sebenarnya cukup banget ya kak Ini bentar lagi udah jadi gak sih kak Iya udah jadi Karena ini kita tinggal nunggu si buburnya ini benar-benar mengental Ini baunya gurih banget ya kak ini buburnya Karena tadi kita disini menggunakan Santan dan juga si daun salam Jadi baunya benar-benar gurih banget Nah ini kalau mau dibuat untuk menu orang dewasa bisa gak sih ya Rezi? Bisa banget Atau lagi ini kan tadi namanya Bubur lemur kuat terima Bubur lemur kuat terima Ini adalah salah satu bidangan khas Jawa Tengah nikah ini Jadi biasanya juga Gak cuma dimakan untuk anak kecil Tapi juga untuk orang dewasa Cuman bedanya kalau untuk orang dewasa itu Biasanya dibeli rasa lebih Jadi saya ingin kita tambahkan garam atau bunga Karena ini untuk anak dapat belum di atas Jadi kita tidak perlu tambahkan Jadi ini ada yang nanya nih kak dari Yumi Yuliani dot 1 Kalau santan diganti air kaldu boleh gak sih? Kalau diganti air kaldu itu boleh Asalkan kaldu ini itu buat sendiri di rumah ya Sosokers Tapi ini memang khas dari buburnya gak sih? Karena itu pakai santan itu? Iya kalau untuk dari si Buburnya itu memang kita khasnya menggunakan santan Sama dengan kuat teriknya juga Itu kita menggunakan santan Jadi memang khas dari bubur lemur Kuat terik itu pakai santan ya? Karena ini gak kalung dengan penkaldu boleh-boleh aja Sosokers jadi modifikasi gitu Nah ini udah ada yang aksa nih kak Ada dari Padang nih kak Halo Padang Terus juga ada dari Surabaya dan Semarang Halo Surabaya, Semarang Ini sudah kelihatan sudah mulai mampu ya kak ini Nah ini sudah mulai matah Langsung aja kita sajiin Nah ini udah disiapin selam sajinya ya kak Resi Iya belum makan Nah ini kalau untuk yang kuahnya itu udah siap disajikan atau belum nih kak Resi? Kuahnya sudah kak Resi Karena tadi kita hanya tinggal nunggu mendidih saja Ini langsung aja kita sajiin Karena tadi kita Ini hasilnya untuk dua korsi Jadi kita Yang kita sajiin adalah setelah korsinya aja 2 selamat menikmati karena disini kita akan menjaga untuk menu empasi 8 bulan ke atas jadi kuah sering yang tadi sudah kita buat itu kuahnya bisa langsung digunakan cuman kalau untuk bahan-bahannya seperti si telur ini harus kita haluskan secara digambut nah ini buat yang baru gabung kita jadi lagi buat menu empasi nih bener banget nih Aurelia Rizky Karina jadi memang lagi buat kubur empasi untuk 8 bulan ke atas nah jadi buburnya tadi, eh telurnya tadi bulat-bulat tapi dipotong masih kecil dulu ya Aurelia Rizky iya bener banget ini kalau untuk penyagihannya baru kita cantai buat yang nanya ini bubur apa? ini adalah bubur lemu terik khas Jawa Bapak nah ini ada yang nanya juga nih kalau misalkan si telurnya itu dilumatin pakai garpu aja bisa nggak sih Aurelia Rizky bisa banget kain jadi terbatas hasilnya harus mau menggunakan garpu atau mau langsung dicincang menggunakan kisi kaup nah ini sudah jadi kita tambahkan si kuah terik yang tadi sudah jadi kalau karena tahu teksturnya lembut jadi itu kita haluskan ya saja first nah itulah di apa saja bahan dan bagaimana proses untuk pembuatan bubur lemu kuah terik ternyata mudah banget kan? jangan lupa untuk kita tag-in dirumah ya dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe karena nanti video ini akan kita upload di youtube channel saya Jiasda dan terima kasih untuk yang sudah menonton live kita sampai selesai sampai bertemu di video selanjutnya, bye bye sub indo by broth3rmax